Aduh, Angel mau ajak Om Tomi lagi ke pantai Angel lihat berita, katanya Pak Asik udah lahiran Om Tomi, Om Tomi Waduh, ada apa Angel? Om Tomi lagi olahraga Ini Om Tomi, kita ke pantai lagi yuk Om Tomi Hah, ke pantai lagi ngapain? Kan udah ke pantai Itu Om Tomi, masa katanya ya Itu si Pak Asik tuh melahirkan anak jamur Om Tomi Ah, bercanda, mana ada anak-anak berjamur Ih, orang Angel nonton berita, ayo kita ke pantai dulu Om Tomi Yaudah, ayo Nah, ini pantainya Om Tomi Masa sih, coba ayo kita kesono Awas ya kalau kamu bohong ya Angel Ih, Angel mah nggak bohong, tanya aja sama si Pak Asik Masa lahir mah semua manusia, mana ada lahir anak jamur Bener, tadi tuh Angel nonton berita Hah, masa ini sampai masuk berita? Iya, nggak tahu nih siapa yang rekam Om Tomi Mana? Nih, coba deh, tanya si Pak Asiknya Om Tomi Pak Asik, emang bener Pak Asik tadi ngelahirin anak jamur? Ini kok nggak ada? Adek, tolongin saya Adek Anak saya diambil sama Pak Polisi Waduh Om Tomi, anaknya diambil Om Tomi Anaknya diambil, kenapa? Coba tanya dokter Kenapa? Tanya-tanya dokter Eh, dokter, Angel mau nanya, kenapa anak jamurnya itu diambil sama polisi? Iya, jadi begini ya Adek Itu anak jamurnya diambil agar tidak disalahgunakan ya sama ini si Pak Asik Soalnya itu anaknya yang sangat, apa tuh, unik ya Anaknya unik karena itu dari air kutukan, bukan anak aslinya Pak Asik Jadi Pak Asik ini cuma perutnya doang ya yang berisi anak Tapi aslinya mah bukan anaknya Pak Asik gitu Adek Om Tomi, itu ceritanya anak jamur gimana ya bentuknya ya Om Tomi? Jadi begini Angel, jadi kan nih bapak-bapak nih, mana tuh bapak-bapaknya tuh Bapak-bapak Bapak-bapak ini kan berenang di pantai Iya Ternyata pantainya ini adalah air kutukan Aduh, bisa begitu Jadi mereka tuh bapak-bapaknya hamil semua Angel Nah, jadi pas Pak Asik ini melahirin, itu yang keluar bukan manusia Ternyata anak jamur Angel tuh tadi kan pulang-pulang dari sini kan malem Om Tomi Soalnya mau main-main dulu, jadi Angel jajan Pas pulang malem-malem lihat berita katanya Pak Asik lahiran Oh, coba itu tanya istrinya tuh, istrinya Pak Asik tuh, kasihan tuh dia nangis tuh Oh yang ini ya? Iya Bu, emang bener? Pak Asiknya melahirkan? Iya, tadi melahirkan, terus anaknya langsung dibawa pergi sama Pak Polisi Aduh, kasihan amat Yaudah, coba yuk kita lihat ke kantor polisi yuk Ayo Om Tomi Om Tomi udah penasaran banget, bener apa enggak itu anak jamurnya diambil sama polisi ya Tolongin dong, adek-adek tolongin, bawa anak saya kesini, malah anaknya cantik lagi Yaudah Bu, saya pergi dulu ya Om Tomi Yaudah, ayo cepetan yuk pergi ke kantor polisi Kita mesti bantu ibu-ibu itu loh Angel, buat balikin anaknya ke orang tuanya Iya Om Tomi Om Tomi, kita udah nyampe nih Om Tomi Ayo cepetan, Om Tomi udah gak sabar mau lihat itu anak jamurnya bener apa enggak sih, takutnya bercanda Anaknya Om Tomi Waduh, bener ternyata ini anaknya Ih, mirip jamur Ih, tapi cantik loh anaknya Om Tomi Iya Ya ampun Om Tomi, anaknya nanis-nanis dari kasih susu Anaknya cantik banget ya Aduh, kok bisa ini ya ngelahirin anak jamur ya Aduh, ini manusia bukan sih kata kamu Angel Nggak tau deh, kira-kira anak jamur kayak gini minum susu gak ya Om Tomi? Kayaknya mah minum, aduh kalau gak ada orang tuanya gimana yang ngasih susunya siapa? Oh iya Yuk kita tanya Pak Polisi kenapa anak ini sampai diamankan di kantor polisi yuk Yaudah, ayo Om Tomi Pak Polisi, kenapa anaknya tuh gak dikasih ke orangnya aja Om Tomi? Orangnya siapa? Itu yang ibu tadi, anaknya Pak Seb itu loh Itu orang tuanya Angel Oh iya, orang tuanya Iya Pak Polisi, kenapa sih itu? Apa, anaknya kenapa dibuka kantor polisi gak sama orang tuanya aja? Kasian tau liatnya ya Ibunya udah nangis-nangis Iya, jadi begini saya ceritain kejadiannya ya adek ya Bapak Tomi ya Jadi anak ini kita harus melakukan penelitian Karena anak ini takutnya berbahaya untuk orang lain Apakah beracun atau menggigit Kita tidak pernah melihat anak seperti ini Makanya kita amankan di sini Apakah kalian sudah mengerti? Iya, enggak ngerti Waduh, ternyata begitu Diamanin bukan polisinya jahat Ternyata takut anak ini kenapa-kenapa Oh iya, anak jamur tuh bisa gigit gak sih Om Tomi? Justru lagi melakukan penelitian Angel Jadi kita belum tau Jadi kita jangan salahin polisinya dulu Terus kita sekarang mau kemana nih Om Tomi? Kita balik lagi Kita balik lagi ke Pak Seb Kita kasih tau kalau Pak Polisinya gak jahat Oke Yuk, kita kesana yuk Ayo Om Tomi Kita bilangin ke Pak Seb Kalau Pak Polisinya itu gak jahat Tapi cuma menjaga Takutnya nih anaknya kenapa-kenapa? Apa digigit, apa menggigit ya kan? Iya Ayo Om Tomi Kita kasih tau ke Pak Aset Iya Benernya Polisinya itu gak jahat Iya, kita mesti kasih tau mereka Mereka jangan salah paham Salah-salahin polisi Maksudnya polisi itu baik ya kan? Iya Istrinya namanya siapa nih Om Tomi? Juna Juna Oh yaudah Bu Juna Iya adek Bagaimana? Udah ada hasil belum mengenai anak saya Jadi sebenernya itu tuh bukan anak ibu juga sih ya kan Om Tomi? Iya Itu kan dari air kutukan Iya Gak bisa lah Kan itu lahirnya dari perutnya suami saya Berarti anak saya dong Kalau kata polisi sih Anaknya itu cuma diamankan aja Lagi diteliti ya Om Tomi ya Iya karena anaknya tuh berbeda sama anak-anak yang lain Takutnya tuh kenapa-kenapa Takut nyerang orang gitu katanya Bu Iya Kalian bang gak ngerti ya? Kan anak bayi harusnya minum susu Kenapa dibawa di kantor polisi? Itu kan bayi jamur Bu Oh iya bener loh kata ibunya Jadi bayinya itu tuh musinya minum susu Siapa yang kasih susu? Oh iya Kan yang melahirkan ya ayahnya ya Om Tomi? Iya Tuh kan Tadi kalian liat gak dikasih susu gak sama pak polisinya? Coba Enggak sih Tadi tuh lagi nangis-nangis ya anaknya Om Tomi Aduh kasihan banget dah itu anak Udah balikin aja ke saya anaknya Tunggu dulu dong Bu Kan lagi diteliti anaknya Sabar dong Eh Angel Angel Coba kita liat yuk Coba kamu jalan deh Satu-satu Ini kan ada tujuh bapak ya Iya Berarti tuh dia bapak ini akan melahirkan anak yang sama atau yang berbeda-beda ya Wah jangan-jangan ada anak nasi padang lagi Om Tomi Anak-anak Anak-anak nasi padang Takutnya tuh ada yang lahirin anak kuda atau apa ya kan Iya Om Tomi Wah anak siluman kuda Serem amat ya Om Tomi Iya karena mereka itu kena air kutukan Kita gak tau nih baru pak asetnya doang yang ketawan Kalau anaknya tuh anak jamur Tapi kalau bapak-bapak yang lain tuh masih belum tau Tapi kasian juga sih Kalau seterusnya anak-anaknya mereka itu diamankan terus Om Tomi Kan mereka jadi gak bisa ketemu ayah dan ibunya Oh begini aja yuk Kamu bisa gak ambil anak jamurnya Kita langsung pergi aja diarin Waduh Om Tomi Om Tomi berdosa Enggak Kita sebentar aja kasih liat ke mamanya Kasian tau ini mamanya nangis-nangis Bener Om Tomi Itu sih Pasepnya aja kasian sampai nangis-nangis Tuh anaknya diambil Kita kasih sebentar aja Kita ambil aja yuk Bentar yuk mau gak Yaudah Tapi kalau disalahin Maenjo gak mau disalahin ya Om Yaudah-yaudah ada Om Tomi Kasian masa ngeliat mama nangis begitu Kagak ini sih kita ngebantuin Ayo kita ke kantor polisi Ayo langsung aja Om Tomi Nah Om Tomi Itu tuh kantor polisinya tuh Yaudah pokoknya Kamu langsung gendong anaknya aja Terus kita langsung lari gimana Kalau izin dulu gimana Om Tomi Jangan gak bakal dikasih Ayo udah cepetan diem Udah-udah Ayo Pak polisi maaf ya Nah ini anaknya Om Tomi Lari-lari Ayo 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 Maaf Pak polisi maaf Om Tomi Dikejar gak Gak dikejar sih kita Om Tomi Yaudah ada buruan Lari aja Om Tomi Aduh Dikejar Nyanjo Aduh kamu larinya jangan lama-lama kayak begitu Susah Om Tomi Nyanjo kan gak pake sendang Aduh Nangis lagi bayinya Gimana nih Aduh Diem nih dedek bayi Ayo Om Tomi Kita gak pake sendang Yuk Yuk Ini apa sih Kita mau ketemuin kamu sama mama kamu lagi Udah jangan nangis Iya Ayo Om Tomi Sekarang kita ke ibu sama bapak nih Om Tomi Ibu Ibu Pak Sep Kita udah bawa anaknya nih Iya Ini anaknya Pak Sep Udah Buruin Eh buruin buruan Susuin anaknya nih kasihan Di kantor polisi gak dikasih susu Om Tomi Yang minum air susu siapa Om Tomi Nah ini Ibu Anaknya udah kita ambil dari kantor polisi Ibu Iya Ini anaknya Ibu Wadah Tomi Kamu Berani sekali lawan polisi Ntar kalau dicari gimana kamu sama si Angel Tuh kan Angel mah gak mau disalahin ya Om Tomi Kasian dokter Kasian Itu gimana itu orang tua masalah sama anak gak ketemu Baru lahiran udah pisahin Kasian Iya di barang ketemu dulu kek Waduh Terima kasih adek-adek Alah ku telah kembali Aku senang sekali Iya iya Ibu Sama-sama Terima kasih Sama-sama ya Ibu Tuh kan seneng kan dokter kan Dokter bilang gak boleh Tuh liat tuh mereka seneng Oh iya Om Tomi Enggak jadi takut nih Om Tomi Yaudah Takutnya polisinya kesini lagi ya Iya Kalau takut kita kabur aja yuk Yaudah Ayo Om Tomi Danah semua bapak-bapak ibu-ibu Kita pulang dulu yang penting kita udah kembalikan anak itu ke pampuan ibunya ya Iya Om Tomi Hah Om Tomi Eh Om Tomi lagi Angel Iya kenapa Maaf ya Angel kalau berenang jangan kesitu ya Itu air kutukan Iya Om Tomi Gak tau berlaku buat anak kecil atau gak ya Pokoknya jangan berenang kesono Kalau mau berenang Di itu aja tuh deket rumah Om Tomi ada got ya Yailah Om Tomi Yaudah Ampe segini dulu ya Jangan lupa di subscribe Like Comment And share ya teman-teman Yaudah Semuanya Yaudah 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 Yaudah